Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel dengan saya Indritika Mayanti Halo teman-teman nah seperti biasa saya akan membuat video tentang update behel saya perkembangan dari behel saya dan juga saya kontrol behel jadi saya take video ini tanggal 18 Februari 2023 dan kemarin saya sudah kontrol behel yang ke-8 tanggal 14 Februari 2023 tanggal 22 Februari ini sebenarnya saya itu satu tahun pakai behel dulu pertama kali saya pasang behel itu tanggal 22 Februari tahun 2022 nah nggak kerasa ya sebentar lagi satu tahun ternyata nggak kerasa tiba-tiba kok udah satu tahun aja gitu padahal sebentar lagi saya satu tahun nih sebulan ini kan sebenarnya saya satu tahun pakai behel kenapa sih kok baru delapan kali kontrol Nah sebenarnya itu udah saya jelaskan di video saya sebelumnya sih ada di channel saya ini kenapa sih kok saya itu selalu telat kontrol ya salah satu faktornya itu adalah jarak sebenarnya nah rumah saya sama tempat saya pasang behel ini di dokter saya itu jaraknya jauh ada satu jam kemudian lewat jalan lintas Sumatera yang jalannya itu banyak banget mobil besar-besar gitu terus ya pekerjaan juga kalau misalkan ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal saya nggak bisa kontrol walaupun hari itu harus kontrol sebenarnya Hai jadi ya mau gimana lagi jadi sering telat saya itu kontrolnya sebenarnya sebenarnya nggak boleh ya harusnya tuh kalau pakai behel itu ya harus rajin kontrolnya sebulan sekali kalau enggak dua minggu sekali sesuai sama jenis behelnya akan breketnya itu apa Hai dan Alhamdulillah ternyata udah mau satu tahun saya pakai behel dan bisa melewati semuanya drama-drama sebelum pakai behel yang harus cabut empat gigi yang mencari dokter gigi yang sesuai akan yang kliniknya yang bagus kemudian setiap bulannya harus kontrol gitu ternyata udah mau satu tahun aja nah jadi dikontrol saya yang ke-8 ini ya gigi saya dipakein power chain di gigi yang bawah semuanya jadi gigi saya yang bawah ini semuanya udah dipakein power chain jadi pasang power chain Nah untuk gigi saya yang atas yang ini yang keempat ini ini udah dipasang power chain semua yang kemudian untuk yang ini nggak nyambung sih cuman yang dari gigi taring ke belakang aja yang dipakai power chain mungkin karena masih narik gigi tarik ini gigi taring ini mungkin masih ditarik ke belakang nggak sama dokternya jadi gigi saya yang tadinya kan pertama pasang behel itu pakai power O semuanya dulu baru setelah mau narik gigi taringnya ini gitariknya dipasangin power chain agar ditarik ke belakang nah dikontrol saya yang ke-8 ini gigi saya yang bawah semuanya dipasangin power chain jadi akhirnya ditarik gitu dan rasanya tuh sakit banget jadi setelah kontrol itu nggak bisa makan gigi ketemu gigi gigi di atas sama gigi bawah ketemu gini aja itu rasanya sakit banget milu banget enggak di apa-apa ini giginya sakit jadi karena kan power chain itu kan narik gitu ya jadi itu kayak ditarik ke belakang gitu giginya ditarik itu jadi hanya sakit banget jadi bisa makan jadi setelah saya kontrol kemarin itu sehari saya nggak makan cuman minum terus ya ngemil ngemil dikit-dikit sih yang penting ada sesuatu yang masuk ke perut gitu ada makanan yang masuk ke perut walaupun dikit ya nggak bisa makan jadi teman-teman itu di kantor pada makan ya saya cuman bisa ngeliatin makan dikit aja lah nyicip gitu karena orangnya memang sakit banget ya walaupun nyicip juga saya makan bakso banget tuh yang unyahnya pelan-pelan yang paling ujung sini kalau yang berdepan sini tuh rasanya sakit banget itu jadi pakai bahwa itu ya selain kontrolnya biayanya mahal pasalnya mahal juga tuh nyiksa sebenarnya karena makan susah susah makan dia pakai biayanya tuh nyiksa tapi ya nggak papa lah demi untuk kesehatan gigi demi untuk gigi yang rapih ya kan jadi nggak papa semangat di kontrol aku yang ke-8 ini gigi tariknya ini udah pada mundur mundur ke belakang nih gitariknya udah pada mundur ke belakang kemarin jadi sekarang masih ditarik lagi ke belakang karena jaraknya itu masih banyak banget jadi sama dokternya itu masih diusahakan ditarik ke belakang terus dan tuh tadi ya pengalaman saya dikontrol yang ke-8 jadi nggak ganti kawat belum belum ganti kawat nggak tahu nanti bakalan ganti kawat lagi atau tidak ya ikutin aja saran dokternya tahap-tahapannya itu bagaimana walaupun susah buat makan jadi sabar terus jadi buat teman-teman yang masih pakai bahwa semangat untuk perjuangannya mudah-mudahan giginya cepet rapih untuk teman-teman yang pengen pakai behel yang mudah-mudahan segera bisa pakai behel saya doakan mudah-mudahan rezekinya itu lancar nanti ada rezeki yang bisa buat teman-teman ke dokter gigi pasang behel yang bagus yang sesuai standar dokter gigi jadi jangan pasang di abal-abal atau di tukang gigi ya karena itu berbahaya kalau bisa di dokter gigi kalau memang punya uang lebih ya di spesialis ortodontis nah jadi itu tadi ya sharing-sharing saya untuk teman-teman dikontrol saya yang ke-8 jadi gigi saya ini udah ditarik pakai power chain yang ini empat kemudian yang belakang yang bawah maksudnya ini dipakai power chain semua ditarik dan rasanya itu sakit banget nah ini dia untuk foto-foto saya sebelum dan sesudah nah itu tadi foto-foto saya ya sebelum dan sesudah saya kontrol ke-8 jadi kontrol ke-7 dan kontrol ke-8 nah yang tadinya enggak pakai power chain nah terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video saya semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya dan juga like jangan lupa komen dan juga yang belum subscribe tolong subscribe ya agar saya itu semangat untuk membuat video yang lainnya untuk sharing tentang behel saya ini nah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh